Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami. Setelah sepekan yang lalu Pemirsa, sentimen di pasar modal cenderung positif begitu ya, khususnya pasca pemilu, namun di Kamis kemarin ada informasi mengenai resesi dari negara wajib seperti Jepang yang menyerupakan tujuan ekspor nomor 4 terbesar Indonesia. Kemudian setelah resesi dari Jepang, kabar resesi juga hadir dari Eropa, khususnya dari Inggris Pemirsa. Sejauh mana ini akan menjadi sentimen khususnya untuk pasar modal Indonesia yang cenderung solid Pemirsa di sepekan terakhir kemarin, nanti akan kita ulas. Tapi kita akan menuju ke emiten terlebih dahulu, di mana ada PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR. Ini berencana menjual sebidang tanah kepada pihak terafiliasi PT Siloom Internasional Hospital TBK atau SILO. Kedua emiten grup Lipo ini telah menandatangani perjanjian pengikatan jual-beli bersyarat atau PPJB di 12 Februari 2024. Dikutip dari Keterbuka Informasi Bursa Efek Indonesia PT Lipo Karawaci TBK atau LPKR, akan menjual dan mengalihkan properti berupa bidang tanah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, seluas 6.096 meter persegi kepada PT Siloom Internasional Hospital TBK atau SILO. Dalam perjanjian pengikatan jual-beli bersyarat, para pihak sepakat bahwa total nilai keseluruhan rencana transaksi berjumlah Rp279,88 miliar. Korporat Sekretari PT Lipo Karawaci TBK, Rati Hadi Winoto, mengatakan, rencana transaksi ini membawa dampak positif bagi LPKR dan akan memperkuat neraca serta meningkatkan alur kas perseroan. Sementara tanggal penyelesaian rencana transaksi tersebut takkan disepakati kemudian oleh calon penjual dan calon pembeli, telah kewajiban yang disepakati sebelumnya oleh para pihak telah terpenuhi. Nilai keseluruhan transaksi ini lebih rendah 20% dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir LPKR. Dengan demikian transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang dimasuk telah POJK No.17 Tahun 2020. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!